Alhamdulillah Enggak itu guyonan saja Alhamdulillah Hari ini saudara kita bisa menyampa kita pada hari ini teman-teman sekalian Ini sudah jam 20.05 padahal jadwalnya sampai jam 8 ya Tapi teman-teman ikhlas Alhamdulillah Hari ini kita bicara tentang Al-Quran Kita bicara tentang bagaimana Al-Quran itu mengubah dunia insya Allah Dan sebelum kita belajar jauh-jauh tentang Al-Quran mengubah dunia Kita coba sedikit ngobrol tentang Al-Quran yang mengubah satu orang Jadi saya tadi ngobrol sama mas Roger Lalu kemudian mas Roger itu gak enak ya Koh Roger aja ya Walaupun wajah saya kelihatan lebih tua daripada dia Tapi jangan tertipu gitu ya Jadi saya whatsapp-whatsappan Terus kemudian yuk mampir yuk kemari ada kajian sama Ustadz Fatih Karim Lalu kemudian beliau berkenan Alhamdulillah ini pertama kalinya beliau muncul di depan jamaah Dan beliau sampaikan Saya harus ngomong apa Saya bilang gak usah ngomong pun insya Allah sudah semangat Kalau gitu pulang aja mas sekarang Nah jadi insya Allah walaupun gak ngomong pun insya Allah sudah memberikan semangat Karena saya sebagai orang yang masuk Islam juga Saya juga merasa begitu walaupun kita tidak ngomong Tapi kita sudah memberikan semangat pada orang-orang yang memang dari awal sudah muslim Tapi saya bilang tetap disapa jamaahnya Lalu kemudian disampaikan kesan-kesan ketika masuk Islam Lalu kemudian seperti apa kalau gitu pesan-pesannya Tapi lalu dibilang nanti kalau ada yang tanya gimana Kalau nanti ada yang tanya biar Ustadz Fatih Karim berjaya jawab Baik kita berikan kesempatan pada Koh Roger untuk menyapa jamaah disini Silahkan Koh Roger Apapun boleh mau ngomong apa aja boleh silahkan Terima kasih Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasanya senang sekali Hari ini saya bisa ikut hadir di kajian ini Saya mendapatkan undangan dari Ustadz Lalu tadi hampir aja gak sampai Soalnya macet banget saya dari Cibu Bur Tapi Alhamdulillah sekali Allah mengizinkan saya untuk datang disini Dan bertemu dengan hadirin semuanya Terima kasih atas semua supportnya Terima kasih banyak Dan semoga saya tetap istiqomah Dan Saya sangat bersyukur sekali Saat saya menjadi muslim Banyak sekali teman-teman yang merangkau saya Yang mendukung saya Dan Itu Sangat apa ya Menenangkan sekali hati saya Dan saya sangat merasakan Damainya Islam Indahnya Islam Dan juga Sangat senang sekali lah Saya bisa Bertemu dengan teman-teman muslim dan muslimah disini Jadi terima kasih banyak Saya yakin pasti mereka bertanya-tanya Ada gak jawaban kenapa sih Korojer memilih Islam Nah pasti semuanya Pasti semua nanya pasti begitu Bisa disampaikan gak secara singkat aja kok Kenapa Korojer memilih Islam Kalau Yang saya rasakan Saya ada keinginan untuk Pindah menjadi seorang muslim Itu Sebenarnya sudah lama Sudah lama Tapi Berhubung saya berasal dari keluarga yang muslim Jadinya Pastinya saya mempunyai orang tua Saya butuh izin dari orang tua Yang sudah membesarkan saya Dan Gak langsung aja sih Gak langsung Dikasih izin Oh yakin gak Pasti kan sebagai orang tua seperti itu kan Tapi syukur Alhamdulillah Orang tua Juga tetap ingin melihat Apakah saya serius Orang tua juga bertanya Apakah sudah bisa Ikro Apakah Sudah Mulai membaca Al-Quran Orang tua saya sangat mendukung sekali Dan Itu merupakan kenangan terindah Terakhir ya Dari almarhumah ibu saya Dan untuk menjawab pertanyaan Kenapa saya Ingin Menjadi seorang muslim Mungkin kalau misalkan Saya melihat Dari Teman-teman terdekat saya Teman-teman kerja Sehari-hari Cara hidup seorang muslim Hati saya menjadi sangat tersentuh sekali Saya ikut merasakan Damainya Untuk sholat Ketenangan yang diberikan kepada diri saya Dan itu membuat saya Semakin jatuh cinta Untuk menjadi seorang muslim yang baik Mungkin itu bisa menjawab Baik terima kasih Pertanyaan berikutnya Kapan nikah Oh itu enggak Jadi lambiturah saya Baik Baik kalau gitu Kita lanjutkan kajiannya Mas Roger Nyaman disini Atau mau dimana Mau di belakang Atau dimana boleh Disini aja ya Kalau nyaman disini Tidak apa-apa Santai aja Baik kalau gitu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil anamin Wassalatu wassalam Walasrafil anbiya Walmursalin Waada'adihi Wassahbihi ajma'in Syahadu anna ilaha Inlallah Wasyadu anna Muhammadan abduhu Warasuluhu Lanabia ba'da Waqallallahu ta'ala Fil kitabihi al-karim Auzubillahi minasyayintani rojim Bismillahirrahmanirrahim Syahrul ramadhan Alladhi Ungzila fihi Al-Quran Hudalil nas Wabayyinatim minal huda Walfurqon Alhamdulillah Puji dan syukur Senantiasa kita panjatkan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Alas rahmat dan karunianya Atas karunia Dan kebaikan-kebaikan Yang diberikan kepada kita Kita semua bisa hadir disini Allah berikan kepada kita Keluangan Allah berikan pada kita kemampuan Dan mudah-mudahan Allah sampaikan juga kepada kita Keimanan Agar keduanya menjadi sesuatu Yang berarti bagi kita Teman-teman sekalian Alhamdulillah Salat dan salam Juga senantiasa Kita curah dan limpahkan Kepada baginda Nabi Besar Muhammad Salallahu alaihi wasallam Manusia mulia Yang insyaallah Kepadanya lah kita Tertanggung dan terhutang Dan keperluan kita Kepada beliau Lebih daripada kita Memerlukan ayah dan ibu kita Mudah-mudahan Ketika kita sampai Di yawmil kiamat Kita termasuk Yang diakui Dikenali oleh beliau Salallahu alaihi wasallam Sehingga kita layak Diterlompokkan Menjadi orang-orang Yang berbaris di belakangnya Lalu kemudian Masuk ke dalam surganya Diberikan minum Daripada telaganya Dan mudah-mudahan Bersama beliau Salallahu alaihi wasallam Kita mampu memandang Wajah Allah subhanahu wa ta'ala Amin Dan terakhir Mudah-mudahan Kita masuk surga Bersama-sama Amin Alhamdulillah Teman-teman sekalian Coba dirahmati Allah Pada hari ini Begitu banyak Karunia yang Allah Sampaikan kepada kita Kadang-kadang Karunia-karunia itu Mungkin tidak kita sadari Mungkin tidak kita akui Atau mungkin Bagi kita Sebagai sesuatu yang lalu Pada hari ini Tidak hanya Mas Roger Ko Roger Yang datang kesini Tapi ada banyak Tadi saya ada jamaah Saya ngabarin Ada katanya Teman-teman dari OJOL Ojek online Yang kemudian Oh ternyata ada Feliciaungisi Dan Fatih Karimisi Ya sudah Kemudian gak jadi narik Masya Allah Kita doakan mudah-mudahan Rezekinya dua kali lipat Dapat insya Allah Alhamdulillah Pada hari ini Teman-teman sekalian Sudah menyaksikan tadi Aktor gitu kan ya Tampan gitu kan ya Berkecukupan Alhamdulillah Mereka mau masuk Maaf Mau masuk ke dalam Islam Mendalami apa itu Islam Mengerti bagaimana Kedamaian yang ditawarkan oleh Islam Bayangkan Itu sudah tampan Berkecukupan Antung miskin Jelek Gak mau belajar Kadang-kadang ya Ada banyak sekali Kenikmatan-kenikmatan Pada hari ini Yang tidak kita sadari Atau bahkan kita anggap biasa Pada hari-hari ini Juga di tengah Kemudian Kita juga bersenang Bersenang hati Beri yang gembira Kita juga tidak melupakan Rasodara kita Yang ada di Xinjiang Yang kemudian juga Tertindas di sana Walaupun kita tidak bisa Berbuat apa-apa Mudah-mudahan doa kita Sampai kepada mereka Mudah-mudahan Allah Menjadikan ini Sebagai cara kita Untuk mempelajari Bagaimana kemudian Kita mencukuri Islam Dan bagaimana Amanah Allah Atas Islam Ini harus kemudian Kita pegang Dan kemudian kita sebarkan Teman-teman sekalian Pertarungan yang tidak Akan pernah berhenti Di atas dunia ini Adalah pertarungan Antara hak Dan batil Itu yang tidak Akan pernah berhenti Catat sekali lagi Pertarungan Antara hak Dan batil Itu tidak akan Pernah berhenti Sampai hari ini Karena dari dulu pun Sudah dimulai Dan sampai Nanti Dunia itu kemudian Hancur Baru nanti akan berakhir Dan ini Bukan pertarungan Antar infrastruktur Artinya Kalau seandainya Orang berbangga-bangga Dengan infrastruktur Tadi Fatih Karim Sudah menjelaskan Infrastruktur Itu bukan Indikasi keberhasilan Paham ya Kalau infrastruktur Itu adalah indikasi Daripada keberhasilan Maka orang-orang Zaman dulu Lebih bagus Daripada kita Allah sampaikan Bahwa orang-orang Kaum ad Kaum samud Itu kemudian Membangun bangunan Bangunan yang tinggi Yang tidak pernah dibangun Oleh orang-orang sebelumnya Mereka melubangi Gunung-gunung Dan dijadikan tempat tinggal Mereka infrastrukturnya bagus Firaun sampai sekarang Membuat kita takjub Bagaimana ceritanya Orang-orang Mesir Itu bisa buat piramid Haman yang menjadi Arsitekturnya Yang memberikan Kemudian projeknya Lalu dikerjakan oleh Junud-junud Yang kemudian Sangat kuat sekali Pasukan-pasukan Yang sangat hebat sekali Namun itu semua Allah tidak jadikan Sebagai indikasi Daripada keberhasilan Sebaliknya Allah memuji Orang-orang yang tidak pernah Bangun infrastruktur Sama sekali Seperti Luqmanul Hakim Allah kemudian Menjadikan nama Muhammad terukir Di hati kita Sampai dengan akhir zaman Walaupun beliau Tidak pernah membangun Flyover Faham teman-teman sekalian Allah kemudian Menjadikan nama Ibrahim Kemudian Kita sebut terus Selama muslim Masih ada dalam Tahiat kita Walaupun beliau Tidak pernah bangun MRT Faham teman-teman sekalian Apalagi masuk ke God Jelas ya Jadi ini yang kemudian Allah sampaikan kepada kita Bahwa segala sesuatu itu Adalah bukan diukur Daripada bentuk fisik Tapi bentuk fisik Adalah sesuatu Yang menyebabkan Manusia itu mudah Dalam beribadah Kepada dia Faham ya Jadi kalau artinya Ada banyak bentuk-bentuk fisik Yang ada pada antum Yang antum kuasai Yang antum punya Tapi tidak menambah sedikitpun Kedekatan antum dengan Allah Itu musibah Antum punya HP smartphone Tapi antum tidak mendekatkan Daripada Allah Itu musibah Antum punya rumah Tapi justru menjauhkan Antum daripada Allah Itu musibah Antum koleksi mobil Koleksi motor Tapi tidak mendekatkan Daripada Allah Itu musibah Kenapa? Karena semua bukan Dilihat dari bentuk fisik Tapi dilihat dari Manusianya itu sendiri Maka kemajuan Satu peradaban Adalah ketika Manusianya Benar-benar Jadi manusia Sebuah indikasi Sukses Di dalam Al-Quran Itu ditentukan Dari manusianya Bukan daripada yang lain Bukan dari infrastruktur Atau yang lain Maka pada hari ini Saya coba singkat Karena materinya Sudah disampaikan oleh Satwati Karim Panjang Saya tinggal Njegel aja Teman-teman sekalian Apa segelnya? Bahwa Al-Quran ini Adalah satu-satunya Yang teman-teman perlukan Bukan satu-satunya Tapi sesuatu yang Harus teman-teman perlukan Kalau teman-teman Mau survive Untuk menuju Pada satu tujuan Yang hakiki dalam hidup kita Karena gak pernah ada yang lain Dan gak bisa ada yang lain Coba gini teman-teman sekalian Teman-teman perlu tahu Di dalam hidup kita ini Kita tuh tidak pernah berhenti Pertarungan antara hak dan batil Dan pertarungan antara hak dan batil itu Senantiasa Allah kemudian utus para nabi Untuk mewakili yang hak Dan senantiasa ada musuh-musuhnya para nabi Yang mewakili yang batil Betul gak? Setiap nabi itu punya musuh Di dalam Al-Quran sudah dikatakan Setiap nabi itu ada orang-orang yang gak suka Pasti ada musuhnya Kalau nabi gak ada musuh Berarti dia bukan nabi Maka pertarungan antara hak dan batil Senantiasa ada wakilnya Yang hak wakilnya adalah para nabi Sedangkan yang batil adalah Kemudian musuh-musuhnya Allah Yang senantiasa akan menghalangi Apa namanya Agar disebarkannya Agama Allah dan Rasulnya Nah sama itu semua Terjadi di dunia Dari zamannya nabi Adam Sampai dengan zamannya nabi Muhammad Tapi yang menarik teman-teman sekalian Yang menarik adalah Ketika Allah Mengutus para nabi Untuk seluruh manusia Allah mention nabi-nabi Ada beberapa Yang lebih banyak Daripada nabi-nabi yang lain Yang di mention lebih banyak Daripada nabi-nabi yang lain Dalam kehidupan kita sampai sekarang Ada dua Cuma nabi Ibrahim Dan nabi Muhammad Betul gak? Cuma dua Nabi Ibrahim Dan nabi Muhammad Kenapa bisa begitu? Lihat aja anda tiap kali sholat Anda tiap kali sholat Anda tiap kali baca nabi Muhammad Anda pasti baca nabi Ibrahim Allahumma salli ala Pakai sayidina atau tidak? Boleh Mau pakai sayidina boleh Mau tidak pakai sayidina boleh Allahumma salli ala sayidina Muhammad Wa ala ala sayidina Muhammad Kama Salaita ala sayidina Ibrahim Wa ala ala sayidina Ibrahim Kama barok ta'ala Sayidina Muhammad Wa ala ala sayidina Muhammad Setiap kali kita baca kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad Kita baca sholawat kepada Nabi Ibrahim Setiap kali kita baca barokah kepada Nabi Muhammad Kita baca barokah kepada Nabi Ibrahim Kenapa dua ini sering disebut? Karena dua ini mengemban sesuatu yang sangat istimewa di dalam Al-Quran Ketika Allah menyuruh Nabi Ibrahim Untuk kembali menegakkan kaedah-kaedah kaabah Menegakkan kembali kemudian dasar-dasar kaabah Maka Allah punya pesan yang sangat luar biasa di dalam Al-Quran Silahkan baca di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Jadi gini ceritanya Kaabah itu yang bangun siapa? Yang bangun siapa kaabah? Ada yang bilang yang bangun Nabi Adam Tapi ada yang bilang juga yang bangun bukan Nabi Adam Tapi yang bangun adalah malaikat Yang bilang siapa? Ulama Maka ketika malaikat-malaikat membangun kaabah Itu disediakan buat manusia untuk kemudian menyembah Allah Sebagai sebuah simbol tempat persatuan Dari zamannya Nabi Adam Kaabah ini sudah ada dan dijadikan sebagai pengingat kepada Allah Ketika zamannya Nabi Nuh Kaabah ini kemudian bubar Kaabah ini kena banjir kemudian ketutup Pada masanya Nabi Ibrahim Karena spesial Allah minta kepada Nabi Ibrahim untuk kembali menegakkan kaabah Mengangkat kembali kaidah-kaidah kaabah Allah kemudian wahyukan kepada Nabi Ibrahim di mana letak-letak kaabah Kemudian Nabi Ibrahim mengajak kepada anaknya Nabi Ismail Untuk kemudian sama-sama menegakkan kaabah Setelah kemudian menegakkan kaabah Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Ya Allah jadikan kaabah ini Masa batalin nas Tempat berkumpulnya buat manusia Pertanyaan saya Berarti Ibrahim ini visinya lokal atau global Lokal atau global Paham ya Jadi Ibrahim itu visinya enggak lokal Jadi dia enggak bilang Ya Allah jadikan kaabah ini tempat berkumpul buat keturunanku saja Enggak Tapi yang dia pikirkan adalah Masa batalin nas Jadikan tempat berkumpul buat seluruh manusia semuanya di atas muka bumi ini Kaabah ini Lalu dia berdoa Maka ya Allah jadikanlah tanah ini penuh barokah Jadikanlah tanah ini tanah yang baik Penuh dengan buah-buahan Berkahilah penduduk-penduduknya Dan panjang doa-doa lain Nabi Ibrahim pada Allah bersama dengan Nabi Ismail Ketika berada di depan kaabah Tapi ada satu doa istimewa Yang antum harus catat Benar-benar catat Karena ini doa ini penting banget Di dalam surat Al-Baqarah Ketika Nabi Ibrahim berdoa pada Allah Ada satu doa yang sangat spesial Apa doanya? Ya Allah Tolong ya Allah Di antara doa-doa yang lain Ini yang paling penting ya Allah Ya Allah Tolong utus Buat umat semua manusia ini Satu Rasul Dari golongan orang-orang di sekitar kaabah Dari keturunanku Yang kela akan melakukan empat tugas kepada mereka Satu mereka Maaf Nabi ini membacakan ayat-ayatmu ya Allah Yang kedua Mengajarkan pada manusia Alkitab Yang ketiga Mengajarkan kepada manusia Al-Hikmah Yang keempat Mensucikan mereka semuanya Berarti gini loh ceritanya Nabi Ibrahim Allah bebankan satu tugas besar Satu tugas berat banget Tidak hanya besar tapi berat Apa? Mengislamkan seluruh penduduk dunia Loh Emang Nabi Ibrahim islam Nabi Ibrahim itu islam Tapi makna secara umum Karena makna secara khususnya ada pada Nabi Muhammad Islam itu adalah kemudian agama kita Tapi makna secara umum Nabi Ibrahim bilang Nabi Ismail bilang Ishaq bilang Yaakub bilang Keturunannya mereka semua bilang Nahnu muslimun Nahnu lahu muslimun Kami semua bagi engkau Ya Allah adalah orang muslim Itu adalah orang-orang yang islam Maksudnya begitu Nah maka kemudian Beratnya kemudian tugas ini Bagi Nabi Ibrahim untuk mengislamkan seluruh penduduk dunia Menjadikan kaabah sebagaimana tempat berkumpul bagi manusia Ibrahim tahu umurnya gak seberapa Ibrahim tahu bahwa dia tidak punya kekuatan sampai pada akhir masa Maka doanya kira-kira begini Ya Allah saya tahu berat sekali ini tugas saya Dan gak mungkin saya bisa nyelesaikan semua ini Dan gak bisa saya nyelesaikan semua ini Kalau umur saya cuma segini Maka ya Allah utus seorang Nabi Yang datang di akhir masa Menyelesaikan dan menyempurnakan tugas saya Jadi menyelesaikan dan menyempurnakan tugas saya Karena gak mungkin saya lakukan Yang saya lakukan cuma bisa Menggalih kaidah-kaidah kaabah Dengan kata lain Menunjukkan dasar-dasar perjuangan Islam ini bagi mereka Dan yang melanjutkan harus ada satu Ya Allah Ya Allah utus Nabi ke tengah-tengah mereka Melanjutkan tugas saya Rasulam minhum Yaitulah kemudian Nabi daripada golongan mereka Rasul daripada golongan mereka Sekitar kaabah Keturunanku ya Allah Yang telah akan menyelesaikan visi besarku untuk manusia semuanya di dunia Pertanyaan saya ini dijawab Allah atau tidak? Dijawab Allah atau tidak? Gak semudah itu dijawab Allah Nabi Ibrahim berdoa ratusan tahun gak dijawab oleh Allah Bahkan ribuan tahun gak dijawab oleh Allah Kenapa? Allah berkenda yang lain Allah berkenda menjawab Nabi-Nabi berikutnya Bukan dari keturunan Ismail Anda tahu Nabi Ibrahim punya dua anak Yang pertama adalah Ismail Yang kedua adalah Ishaq Dari keturunan Ismail ini gak ada Nabi sama sekali Tapi dari keturunan Ishaq itu semuanya Nabi Siapa saja? Ishaq punya anak namanya Yaakub Yaakub bergelar Israel Artinya adalah kekasihnya Allah Israel punya anak dua belas Yang paling ganteng siapa? Yusuf Yusuf paling ganteng itu juga Nabi Lalu kemudian keturunannya itu Bani Israel Semuanya Nabi semua Kata Rasul Setiap Bani Israel itu ada Nabi-Nya Jadi ketika satu Nabi wafat Allah langsung ganti dengan Nabi yang lain Artinya Nabi-Nya sangat banyak sekali Ada Musa, ada Zakaria, ada Isa Segala macam Nabi-Nya dari sini semua Tapi yang dari sini kosong teman-teman sekalian Saking banyaknya yang kosong Ratusan tahun mereka kosong Bahkan mereka gak inget sama sekali untuk apa Kaabah itu didirikan Mereka gak tau sama sekali kenapa Kaabah itu diangkat oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Mereka lupa tentang visi besar dunia Mereka lupa tentang membuat orang semuanya muslim Bahkan Kaabah itu jadi tempat berhala nomor satu di dunia Paham teman-teman sekalian Kebayang gak Masjid Agung Ash-Sharif Al-Azhar Kira-kira nanti jadi diskotik Kebayang gak? Gak kebayang kan ya? Karena Antum masih sholat Karena Antum masih ada di sini Setiap kajian Antum masih mau datang Tapi coba kalau Antum gak mau datang lagi ke masjid Antum gak sholat lagi di sini Ratusan tahun ini jadi diskotik Mungkin banget Lah kenapa? Jangankan Ash-Sharif Al-Azhar Itu Kaabah aja bisa jadi tempat penyembahan berhala 300 berhala kemudian diregister di situ Orang kemudian tiap tahun kemudian tawaf di situ sampai telanjang Paham teman-teman sekalian? Ini kemudian Kaabah Kondisinya jauh lebih parah Dan saking parah kondisinya itu Maka Allah ngetes Jadi Allah ngetes Nabi yang kemudian paling hebat itu diutus di sana Untuk apa? Kalau andaikan sama yang paling bejat aja sudah bisa diajarin Apalagi yang lain Paham teman-teman sekalian? Maka kemudian Allah ngetes di situ Bagaimana kemudian? Yang diturunkan bukan sembarangan Rasulullah SAW mendakwai penduduk Makkah Dia bawa kurikulum terbaik Antum coba bayangkan Yang ngajar guru yang terbaik Yang diajarin kurikulum yang terbaik Antum kalau misalnya diajarin guru terbaik Antum pasti paham lebih daripada diajarin guru biasa-biasa aja Nah ini sudah guru yang terbaik Kurikulum yang terbaik Kira-kira berhasil atau tidak? Gak berhasil Nah kenapa? Karena orangnya sangat keras kepala Bahasa Arabnya jahil Tahu jahil teman-teman sekalian? Jahil itu apa artinya? Bodoh Gak hanya bodoh Bodoh itu masih mending Jahil itu bodoh kawin sama keras kepala Paham teman-teman sekalian? Kalau cuma bodoh doang wajar Saya bodoh Maka saya mau belajar Teman-teman merasa bodoh Maka mau belajar Bodoh itu gak ada masalah Tidak ada yang salah pada orang-orang yang bodoh Yang salah itu bodoh Kalau kawin sama keras kepala Maka jadilah jahil Ya kayak abu-abu di TV Nah itu jahil Itu diingetin malah ngamuk Nah jahil ini susah Nah kenapa? Karena jahil ini diomongin gak bisa Makanya Allah kemudian mengutus Rasulullah 12 tahun dakwah di Madinah 13 tahun dakwah di Madinah Gak berhasil-berhasil Kenapa? Yang ikut cuma berapa puluh orang Nah kenapa? Karena keras kepala banget Bahkan menjelang akhir-akhir Daripada Rasul di Mekah Sebelum hijrah ke Madinah Mereka bertambah keras kepala Dan keras kepala yang gak tanggung-tanggung Makanya para sejarah mengatakan Mereka naik level Dari jahil menjadi jahil murokab Paham teman-teman sekalian? Jahil murokab Artinya murokab itu apa? Jahil yang ditunggangi Paham teman-teman sekalian? Ditunggangi siapa? HTI Gak ada HTI Jahil murokab Artinya jahil kuadrat Paham teman-teman sekalian? Maksudnya jahil kuadrat itu kayak apa? Mereka mulai mengolok Rasulullah Mereka mulai mengolok Allah Mereka mulai mengolok agama Allah Apa yang mereka katakan? Mereka sudah mulai mengolok dengan cara parah Muhammad, Muhammad Udah berhenti aja ngomong Ngapain ngomong ulu Quran terus? Bosan tau gak? 13 tahun lu ngomong kayak begitu Bosan banget kami Ada yang lain gak? Coba tunjukin yang lain Padahal satu ayat Al-Quran saja Mereka gak bisa mendatangkan yang semacamnya Bahkan satu surat Al-Quran saja Tiap kali turun mereka bilang apa? Innahadhalasyai'un ujab Ini bener-bener mengherankan Kok bisa perkataan bahasa kami Sama-sama bahasa Arab Alif kami tahu Lam kami tahu Mim kami tahu Digabungin alif lam Mim bingung semuanya Paham tuan sekalian? Ini kenapa bisa begini? Kami gak ngerti kenapa bisa seperti ini Kata-kata bahasa Arab Kalimat juga diambil dari bahasa Arab Tapi kami gak ngerti Ini dari mana nyusunnya Paham tuan sekalian? Innahadhalasyai'un ujab Tapi mereka bilang apa? Cuma begini-begini doang Ada yang lain gak Al-Qurannya? Kalau ada datang, coba datangin pada kami Yang bentuk lain gitu loh Apalagi mereka bilang Mereka bilang Sudah gini deh Muhammad Gak usah banyak ngomong Gini deh Coba kenalin Tuhan sama kami Coba kenalin Allah itu seperti apa Kami pengen ketemu salaman Bentar sama Tuhan Boleh gak? Mereka bilang lagi Malaikat itu kayak apa sih? Kami pengen lihat Laki-laki atau perempuan sih sebenarnya? Atau kalau kayak gini deh Sample surga dan sample neraka deh Kalau gak gini aja deh Hari kiamat Hari kiamat Kalau bisa datangin hari kiamat pada kami Itu yang mereka katakan Mereka menyakiti Rasul Mereka menghina Allah Mereka mengolah-olah agama Allah Jadi usah heran Kalau sekarang Antum dibully Paham teman-teman sekalian? Karena Allah aja pernah dibully Rasulullah pernah dibully Apalagi Antum Paham teman-teman sekalian? Gak ada masalah Hidup itu memang harus melawan arus Lah kenapa? Kalau Antum tidak melawan arus Cuma ada dua tipe Satu ikan mati Dua cebong Paham teman-teman sekalian? Saya gak ngina siapapun Nah itu kan kenyataannya begitu Nah maka kemudian ketika kemudian Rasul kemudian dihina sama mereka Allah kemudian dihina sama mereka Lalu kemudian Allah turunkan apa? Allah turunkan di luar Daripada perkiraan orang-orang Allah turunkan surat Ar-Rahman Anda seneng-seneng dengar surat Ar-Rahman? Ar-Rahman Al-Lama Al-Qur'an Khalaqal Insan Lagu yang paling Sorry maaf Ayat yang paling laku ketika bulan Ramadan Pak imam, pak imam Saya dibacain Ar-Rahman dong Karena pokoknya tenang banget Sekali mendengar Ar-Rahman Pertanyaan saya Itu Ar-Rahman Turunnya kapan? Akhir-akhir Dari Mekah sebelum ke Madinah Akhir-akhir masa Mekah Turun surat Ar-Rahman Pertanyaan saya Itu surat diturunkan kepada siapa? Khususnya Yang beriman atau yang keras kepala? Yang beriman atau yang keras kepala? Surat itu diturunkan pada yang keras kepala Yang dari tadi mengolok-olok Allah Yang dari tadi menyakiti Rasulullah S.A.W. Mereka mengolok-olok agama Allah juga Tapi Allah turunkan apa? Ar-Rahman Allah masih sayang sama kalian Kalian mau gak balikan sama Allah? Allah masih sayang sama kalian? Kalian mau gak dengerin kata-kata Allah? Maka di dalam surat Ar-Rahman itu Setelah Allah menunjukkan segala macam kekuasaannya Setelah Allah menggambarkan ada pohon Allah yang ciptakan Ada kurma Mayang-mayangnya Selaputnya Semua yang membuat manusia merasa ujab itu Merasa sangat ajaib itu Lantas kemudian Allah berkali-kali bertanya kepada mereka 31 kali Allah ulangi di dalam surat Ar-Rahman Yang sangat kita hafal Kenapa? Allah sedang berbicara sama orang keras kepala Paham gak? Karena orang keras kepala itu gak bisa diomongin sekali Gak percaya? Coba lah Coba anda bilang sama anak-anak anda Yang lain Mobile Legends Paham teman-teman sekalian? Itu sekali diomongin gak bisa itu Nak makan Gak makan dia Sebentar mah Nak makan Masih nak makan Masih dia main Nah kenapa? Orang keras kepala itu gak bisa sekali dua kali Allah panggil 31 kali di dalam Al-Quran Fabi'ayi alai robbikuma tukat tiban Wahai manusia Yang mana yang anda bilang Allah itu zulim pada anda Allah sudah begini Allah sudah begini Yang mana Allah bilang zulim Setiap sebelum dan sesudah Fabi'ayi itu Allah selipan kemudian cerita-cerita Yang mana yang kalian dustakan daripada Allah Kalian gak mikir begini-begini Yang mana yang kalian dustakan daripada Allah 31 kali Allah tanya Tapi mereka gak peduli Mereka malah makin keras kepala Dari situlah kemudian mereka bilang Muhammad ini ngomong terus kita bunuh aja Kita bunuh aja nih Kenapa? Bahaya ini Kalau Al-Quran semakin didendangkan Menurut mereka Al-Quran semakin mudah disampaikan pada orang Maka ini kemudian semakin bahaya Kenapa? Kita semakin kehilangan kekuasaan Kafir Qurais Maka ini harus dihentikan Gimana caranya? Bunuh Muhammad Jangan-jangan dibunuh Kenapa? Nanti bahaya Nanti menimbulkan gerakan sosial dan seterusnya Ya sudah Ada satu negosiator bilang Gini aja Saya temuin Muhammad Saya punya satu ide pada dia Dan kalau kita tidak berhasil dengan ide ini Baru kita bunuh dia Apa idenya? Datanglah kemudian negosiatornya pada Nabi Muhammad Kemudian dia berkata Gini Nabi Muhammad Gini aja Saya punya satu proposal Saya tahu agama kita beda Saya tahu keyakinan kita beda Saya tahu bahwa Tuhan kita juga beda Semua beda Saya tahu Tapi mbok ya kita saling menghormati Mbok ya kita toleransi Mbok ya kita jangan begini terus Kita harus menemukan satu solusi Win-win solution gitu loh Nah terus gimana caranya? Gini aja Muhammad Gimana kalau setahun kamu nyembah Tuhan saya Setahun saya nyembah Tuhan kamu Setahun kamu nyembah Tuhan saya Setahun saya nyembah Tuhan kamu Kayaknya menarik ya Kayaknya menarik ini Kenapa? Kan bagus Ini kan jadi kayak kemudian tuker-tukeran budaya gitu kan ya Jadi siapa? Mereka tahu tentang Islam dan mereka mau masuk Islam Andai Rasul kemudian memberikan satu celah disitu habis Tapi yang jawab langsung bukan Rasul Yang jawab langsung adalah Allah subhanahu wa ta'ala Dulu pas saya belajar surat Kulia ayyuhal kafirun Saya bingung Kenapa kulia ayyuhal kafirun? Itu diputer-puter terus Kulia ayyuhal kafirun La'abudu ma'ta'budun Wala'antum abiduna ma'abud Wala'ana abidum ma'abattum Wala'antum abiduna ma'abud Lakum binukum Wahliyatin Kok muter-muter aja? Kok dua kali diulang-ulang? Gak cuma sekali aja kan cukup Kan maksudnya sudah sampai Saya baru ngerti Ternyata ayat ini adalah asbabun nuzulnya Karena suruh tuker-tukeran tadi Setahun kamu nyembah Tuhan saya Setahun saya nyembah Tuhan kamu Langsung diturunkan surat Kulia ayyuhal kafirun Lah kenapa? Untung gak diterima Lah kalau diterima kita yang rugi Kenapa kita yang rugi? Coba bayangkan teman-teman sekalian Tuhan mereka ada 300 Paham teman-teman sekalian Tambah satu Allah gak ada masalah Nah Tuhan kita satu Tambah satu lagi bahaya Double sudah paham teman-teman sekalian Apalagi tambah 300 Gak bisa begitu Dan pelajaran kedua teman-teman sekalian Kurais Separah parahnya Kurais Itu tahu Tuhannya beda Paham teman-teman sekalian Tahu Tuhannya beda Tahu agamanya beda Maka orang Indonesia itu lebih keren Dan lebih kreatif daripada Kurais Paham teman-teman sekalian Nah kenapa? Bilang agama sama Paham teman-teman sekalian Itu Kurais aja gak berani Paham teman-teman sekalian Sejahil-jahilnya Kurais Itu bilang agama kita beda Orang Indonesia bilang agama semuanya Andaikan itu kafir Kurais Bisa muncul lagi dari kubur Dia bilang Kenapa gue gak kepikir Harusnya gue bilang begitu kemarin Paham teman-teman sekalian Karena ini kemudian luar biasa Tapi ternyata Nabi gak mau Kemudian itulah turunnya pertama kali Nabi memanggil orang-orang Dengan sebutan kafirun Sebelumnya Nabi memanggil Ya Kaumi Ya Kaumi Tapi ini orang gak bisa lagi diomongin Kenapa? Mereka sudah sangat rusak Dan kayu rusak gak bisa dipahat Maka Rasulullah Salallahu alaihi wa sallam Diminta oleh Rasulullah Maaf Diminta oleh Allah Pindah ke Madinah Melanjutkan sebuah tugas yang mulia Untuk mengislamkan manusia Nah ketika pindah ke Madinah Berbeda kondisinya seperti di Mekah Nanti kalau anda umroh Anda akan lihat Orang Mekah dan orang Madinah Itu lebih alus orang Madinah Kenapa? Orang Mekah itu jualan Dagang Makanya kasar Kalau anda nawar-nawar gak dibeli Langsung dibeli Bang Bakil Itu di Mekah Tapi kalau di Madinah Itu biasanya Itu adalah petani Kurma Tadi Fatih Karim sudah bilang Kalau petani Kayak saya Lulusan IPB Petani Kalau petani itu penyayang Kenapa? Pohon aja saya jaga Apalagi kamu Jadi gini Sampai dimana tadi? Oh iya Madinah Jadi di Madinah itu Rasulullah berbeda Kenapa beda? Karena di Madinah itu Sudah biasa berhubungan Dengan orang-orang Yahudi Orang Yahudi ini Sangat paham agama Kalau orang Yahudi Diadu sama orang Nasrani Orang Nasrani Gak punya chance menang Kenapa? Yahudi ini pintar banget Mereka hafal kitab-kitab mereka Mereka wariskan turun-temurun Dan mereka jago Dalam memahami dalil Dan kalau orang Yahudi ini Lagi ribut sama orang Arab Biasanya sumpah serapanya Menyangkut Nabi yang akan muncul Kenapa? Jadi gini Rasulullah itu Lahir 600 tahun setelah Nabi Isa wafat Jadi gambarnya begini deh Bukan lahir Diangkat menjadi Nabi Kira-kira 600 tahun setelah Nabi Isa wafat Caranya mengetahui Nabi Isa gimana? Ini tahun berapa? 2018 2018 itu artinya adalah Masihi Masihi itu artinya adalah Semenjak lahirnya Al-Masih Isa Al-Masih Maka kemudian 600 tahun itu Gak ada Nabi Di antara orang-orang Yahudi Kenapa? Karena mereka bandel Mereka suka bunuhi Nabi mereka sendiri Allah hukum mereka 600 tahun gak ada Nabi Maka mereka Kalau lagi ribut sama orang Arab Mereka bilang gini Tunggu kamu Arab Tunggu kamu sebentar lagi Sebentar lagi Sudah nyata-nyata banget Indikasinya sudah ada Nabi kami akan hadir Nanti kalau Nabi kami sudah hadir Mati kalian semuanya Nanti Nabi kami akan membimbing kami Untuk menghabisi kalian semua Itu kalau orang Yahudi sudah marah Masih bawa-bawa Nabinya Yang nanti akan datang Kenapa? Karena kajian orang-orang Yahudi 600 tahun terakhir itu Kajiannya tentang Ciri-ciri Nabi yang akan datang Paham teman-teman sekalian? Nabi yang akan datang Menggenapi seluruh kemudian Prediksi-prediksi Daripada Nabi-Nabi terdahulu Nabi terakhir yang paling hebat Bawa sesuatu yang sangat hebat Itu mereka sudah belajar 600 tahun Antung bayangin Kebayang gak? 600 tahun belajar Ciri-ciri Nabi Setelah Isa Tiba-tiba kemudian Nabi Muhammad datang disitu Apa itu jadi? Heboh seluruh jamaah Ini orangnya pak Bukan Ini benar orangnya Lihat rambutnya Lihat talisnya Lihat dadanya Lihat perutnya Lihat badannya Cara dia berjalan Munculnya dari mana? Nasabnya Semuanya jelas Ini orangnya Ustadz Langsung bilang Nah dulu bukan Ustadz Namanya Rabi Rabi Ini orangnya Rabi Benar ini orangnya Siapa namanya? Muhammad Langsung Rabinya bilang Enggak Enggak Itu bukan Itu pasti bukan Nah kenapa bukan? Itu ketunan Ismail Enggak Nabi kita tuh harus dari ketunan Ishak Enggak Ini benar semuanya Enggak Itu bukan Rabinya lihat Benar ini orangnya Cuma mereka kan bandel Mereka gak mau ngakui Langsung Rabinya bikin pengajian baru 27 alasan Kenapa Muhammad bukan Nabi Upload ke Youtube Kalau sekarang Dia nolak Nabi Muhammad Habis-habisan Enggak mau terima Nabi Muhammad Habis-habisan Tapi Nabi Muhammad Tetap di peringatan Allah Untuk mendakwai orang-orang Yahudi Itulah kenapa Di dalam kitab kita Al-Quran Ada banyak kata-kata Ya Bani Israel Ya Bani Israel Antum kira Allah panggil siapa itu? Itu Allah panggil orang-orang Bani Israel Dan itu bukan orang-orang yang beriman Kalau pada orang-orang beriman Ya Ayuhaladzina Amanu Tapi ada di dalam Al-Quran Ya Bani Israel Dan itu untuk mereka semuanya Dan untuk mereka Itu tidak ada beda Dengan orang-orang Muslim Contoh Ya Ayuhaladzina Amanu Ista'inu bisabri wassalah Wahai orang-orang beriman Sabarlah Mintalah tolong pada Allah Dengan sabar dan sholat Untuk Bani Israel juga sama Ista'inu bisabri wassalah Wahai Bani Israel Bersabarlah pada Allah Minta tolonglah pada Allah Dengan sabar dan sholat Sama-sama disuruh sabar dan sholat Agamanya gak beda Orang-orang Bani Israel Disuruh sholat Orang Muslim suruh sholat Dan tebak Qiblatnya kemana? Qiblatnya ke Baitul Magdis Maka mereka bilang Yahudi Allah Ada ikhlas Agama kau pas Mana sekalian Tapi pasti kita doang Dia sholat cuma ikut-ikut kita doang Dia puasa cuma ikut kita doang Karena orang Yahudi puasa Kita puasa Kapan puasanya? Ayamul bidh 13, 14, 15 Itu puasanya Yahudi original Original puasa Yahudi 13, 14, 15 Diikuti oleh kemudian Nabi Muhammad Dan kemudian umat Nabi Muhammad Dan Yahudi bilang Agama kau pas Lalu kemudian didakwai Gak bisa-bisa Sampai pada satu titik Allah katakan Karena orang-orang itu Didakwai gak bisa-bisa Allah katakan Sudah selesai sampai disini Allah bilang Sekarang kalian adalah umat yang baru Gimana caranya? Allah ganti semuanya Satu Allah ganti kiblatnya Tiba-tiba kemudian dari Baytul Maqdis Mengarah kepada Kaabah Maka kemudian langsung Muter semuanya 180 derajat Makanya kalau di Madinah Ada masjid Kiblat Tain Ada masjid dengan dua kiblat Kenapa? Karena kesini ke Baytul Maqdis Karena kesini ke Kaabah Jadi gak bisa dua-duanya Solat itu Kalau gak ke Baytul Maqdis Ke Kaabah Kalau Rasulullah Ketika masih di Mekah Masih bisa satu arah Kaabah Baytul Maqdis Tapi kalau sudah pindah ke Madinah Kaabah di belakang Baytul Maqdis di depan Kalau ngadep ke Kaabah Baytul Maqdis di belakang Paham itu sekalian? Maka diubah Menariknya di dalam Al-Quran Ketika diubah arah kiblat Maka seluruh orang Yahudi Kaget dan stres Kok berubah Muhammad? Kok berubah Muhammad? Kenapa gak ke tempat yang dulu lagi? Kenapa berubah Muhammad? Berarti mereka peduli atau gak? Cici Tadi kayaknya gak peduli Agama Kopas Ternyata mereka peduli Maka itu gak usah heran Ada yang bilang 212 gak pengaruh 212 Tapi perbuatannya itu loh Mereka khawatir betul Wah teman-teman sekalian Ah Felix Yoma gak ngaruh Tapi khawatir betul Wah teman-teman sekalian Lady Gaga seribu juga datang Gak apa-apa Felix Yosa itu dipersekusi Wah teman-teman sekalian Nah ini tandanya mereka takut betul Sama kayak Yahudi zaman dulu Mereka bilang agama Kopas Mereka bilang ikut-ikutan Mereka bilang gak peduli Dengan agamanya Muhammad Tapi begitu Nabi Muhammad Berganti Qiblat Mereka stres Kenapa mereka stres? Mereka tau betul Ini agama yang benar Mereka tau betul Kalau mereka melawan ini Sebagaimana yang mereka lakukan Sebelum-sebelumnya Mereka kehilangan status Sebagai umat terbaik Anni fadul tukum alal alamin Kata Allah Mereka dilebihkan daripada yang lain Di antara umat-umat ini Begitu Islam datang Mereka gak mau ikut Ditarik daripada mereka Maka mereka khawatir betul Kenapa khawatir? Karena mereka adalah Makhdub Orang-orang yang dimurkai Mereka tau Tapi gak mau jalan Beda dengan orang-orang Nasrani Orang Nasrani Walad Dolin Mereka mau beribadah Tapi gak tau caranya Makanya orang-orang Nasrani Itu kata Rasulullah Paling dekat dengan kita Kenapa? Karena ketika mereka Kita kasih tau caranya Mereka sudah mau beribadah Bisa difaham ya teman-teman sekalian Tapi Yahudi itu Mereka tau caranya Tapi gak mau beribadah pada Allah Tau Nabi yang benar Tapi gak mau beriman pada Nabi yang benar Paham gak teman-teman sekalian? Ini sifat-sifat Yahudi Jadi kalau antum sudah tau Antum salah Masih dilakukan Jangan-jangan antum keturunan Yahudi Nah setelah kemudian semuanya gak berhasil Ubah Qiblat Dan gak hanya Qiblat yang diubah Diubah juga konstitusinya Diubah juga kemudian dasar-dasarnya Apa yang diubah? Al-Quran Semuanya kemudian yang menjadi Asal dari mana Islam itu kemudian diambil Diubah juga perayaannya Puasa bukan 13, 14, 15 lagi Tapi puasanya diubah kapan? Puasa diubah pada satu waktu yang paling keren Kenapa? Ingat teman-teman sekalian Puasa itu pasti sesuatu yang paling keren Suatu waktu Rasulullah bertanya Kenapa Yahudi puasa pada hari ini? Ini Ashuro ya Rasulullah Emang kenapa Ashuro? Karena memperingati Nabi Musa ketika diselamatkan Daripada kerjaan Fir'aun Kata Rasulullah Kami lebih berhak untuk memperingati ini Kami puasa di hari ini Puasa itu sesuatu kejadian yang keren Maka pertanyaannya ketika diubah puasa Ayamul Bid 13, 14, 15 Menuju pada hari Ramadan Antum harusnya bertanya-tanya Ada apa itu di Ramadan? Dan perayaannya bukan sehari Bukan tiga hari seperti orang-orang Yahudi Perayaannya 30 hari Kenapa 30 hari? Ada sesuatu yang sangat istimewa yang terjadi disitu Apa yang terjadi? Singkat cerita Dari tadi saya nge-rap Cuma untuk bilang begini teman-teman sekalian Doanya Nabi Ibrahim kepada Allah SWT Yang paling penting Ya Allah Lanjutkan ada satu orang Untuk misi saya ini Allah Untuk akhir zaman Maka disambut oleh Allah Kemudian dengan jawaban Dalam surat Al-Jumu'ah Ayat kedua Kapan kemudian itu kemudian dijawab oleh Allah? Ketika turunnya Al-Quran Ketika itulah bulan Ramadan Makanya Ramadan itu jangan mikir puasa dulu Kalau Antum mikir puasa dulu Antum sudah salah langkah Kenapa? Contoh gini Sering gak sih bulan Ramadan Pas mau masuk bulan Ramadan ini Sudah syaban Sebentar lagi kemudian Ramadan Kayaknya baru kemarin Ramadan Ada gak yang sering mikir begitu? Puasa lagi Puasa lagi Antum mikirnya udah puasanya dulu Makanya berat Ramadan Antum Lah kalau misalnya para sahabat yang dibikirin ketika Ramadan Syahr Ramadan Ya Allah Ramadan turunnya Al-Quran Hadiah apa lagi yang akan datang pada saya Ya Allah Karena Al-Quran ini hadiah terbaik buat manusia Tanpa Al-Quran Al-Quran gak ada semuanya Maka hadiah apalagi ya Allah Kalau pada bulan ini Engkau kasih hadiah terbaik Yaitu adalah Al-Quran Yang diberikan kepada Nabi Muhammad Menjawab doa Nabi Ibrahim Dan kemudian terjadilah visi-visi itu Maka hadiah apa Yang akan diberikan pada saya pada bulan Ramadan Bulan Ramadan Diturunkannya Al-Quran Masya Allah Lah Allah katanya di dalam Al-Quran juga Di dalam surat Al-Waqiah Allah katakan begini Allah bersumpah Demi tempat terbitnya bintang-bintang Bersumpah Allah Dengan tempat terbitnya bintang-bintang Masih ada waktu gak saya? Masih ada waktu? Ikhlas Oke Allah bersumpah Lima menit lagi? Dua menit lagi? Ya Allah Gimana caranya menjeliskan ada waktu dua menit? Lima menit boleh? Kali lima Oke baik Terima kasih Allah bersumpah dengan tempat terbitnya bintang-bintang Maksudnya adalah apa? Dan di dalam Al-Quran teman sekalian Allah banyak bersumpah Wasubhi Walfajri Apalagi misalnya Wattini Wazzaituni Dan seterusnya Semuanya Allah banyak bersumpah dengan sesuatu ciptaannya Tapi di dalam Al-Quran cuma ada satu sumpah yang spesial Dimana? Di surat Al-Waqiah Nah kenapa? Allah katakan Saya bersumpah demi tempat terbitnya bintang-bintang Dan benar-benar Kalau anda tahu Sumpah ini sendiri sudah sangat keren banget Paham teman-teman sekalian? Kok keren sih Ustaz? Keren itu enggak ada bahasa Al-Quran keren Ya itu bahasa kaum Paham teman-teman sekalian? Keren banget kalau kalian tahu Maksudnya apa? Lihat Allah di dalam Al-Quran Cuma satu kali mengendorse sumpahnya sendiri Padahal sumpah itu untuk mengendorse Bingung ya? Oke saya jelasin Tapi ini enggak cukup dua menit Enggak apa-apa? Oke baik Jadi lihat Saya sumpah Kalau saya bilang Saya sumpah Berarti anda ngarepin apa? Sumpahnya apa Ustaz? Tapi kalau ada orang begini Saya sumpah Ada apa Ustaz? Enggak cuma sumpah aja Oh saya debukin orang Orang Arab kalau dia kosam Dia sumpah Dia lagi mau ngambil perhatian orang Kenapa? Karena setelah sumpah ini Ada sesuatu yang sangat penting banget Contoh misalnya ya Saya sumpah Laper saya Penting gak sih Digebukin orang Tapi kalau orang Arab bersumpah Pasti ada sesuatu yang sangat penting Karena dia mau menyampaikan sesuatu yang sangat penting Maka dia bersumpah Dan bahwa sesuatu yang sangat penting itu Biasanya ada hubungannya dengan sumpah dia Contoh Wal Fajri Berarti ada hubungannya dengan Fajar Wasubhi Berarti ada hubungannya dengan Subuh Contoh Wasubhi Demi Subuh Nanti besok pagi Ada tentara Yang akan datang kesini Sumpah saya Maka itu kemudian Untuk mengendorse pesan Sumpah itu sendiri Untuk mengendorse pesan Sumpah tidak berarti Tanpa ada pesannya Tapi di dalam Al-Quran Suratul Waqiyah Allah mengendorse sumpahnya sendiri Demi tempat terbitnya Bintang-bintang di langit Dan di dalam tempat terbitnya Bintang-bintang di langit Sumpah saya tadi Itu keren banget Kalau anda pelajari Maksudnya apa ini Ini beritanya belum ada Baru sumpahnya doang Lalu kemudian apa kemudian beritanya Innahu la Quranun Karim Sesungguhnya Al-Quran ini Benar-benar sangat mulia Seperti bintang-bintang di langit Kalau saatnya anda malam hari Anda gak bisa nyaksin apapun di Arab Kecuali bintang Maka bintang itulah tempat petunjuk Buat manusia jalan Anda yang gak ada bintang Manusia tersesat Anda yang gak ada bintang Anda punya bekal sebanyak apapun Antum tersesat Maka hadiah terbaik Yang diberikan pada orang-orang yang tersesat Adalah hidayah Maka hidayah dalam bahasa Arab Satu akar kata dengan hadiah Selain daripada kemudian petunjuk Bintang-bintang itu Ternyata orang-orang Arab Menjadikan bintang-bintang Sebagai tempat untuk kemudian Bersenang-senang Mereka ngeliatin bintang Buat puisi Kelap-kelip matamu Tidak seberapa dibandingkan bintang Oh salah kebalik ya Kelap-kelip bintang Tidak seberapa dibandingkan matamu Misalkan begitu Mereka buat mulai puisi Ketika melihat bintang Maka bintang adalah Sebuah petunjuk Dan juga sekaligus keindahan Innahula quranum karim Begitulah kehidupan Anda Dengan Al-Quran Kalau Anda dengan Al-Quran Anda dapat petunjuk Anda gak stres Dan orang dapat petunjuk itu Baru punya alasan hidup Kalau Anda gak punya petunjuk Anda gak punya tujuan hidup Mau punya apapun Hampah hidup Anda Gak percaya Tanya sebelah saya Semuanya sudah punya Istri aja belum Hampah hidupnya Lah kenapa? Karena gak ada tujuan Saya pun sama Lah antum melihat saya sekarang Antum melihat Oh hebat banget Felisio Berdiri di atas panggung Ngomongnya keras Tegas Orasi dan segala macem Antum kan gak tahu Saya sebelum masuk Islam Ustaz Pati Karim Yang tahu Sebelum masuk Islam Masya Allah Hidup saya tuh gak ada apa-apanya Hidup saya tuh hampah Lah kenapa? Karena gak ada bintangnya Bayangin aja antum Sebelum masuk Islam Putusin cewek nangis Paham sekalian Ah Felisio putusin cewek nangis Iya Cemen banget Iya memang begitu Tahu kelas meeting Tahu kelas meeting Yang lain tahun 80-an Tahu kelas meeting ya Gak ada pelajaran Anak-anak nge-band di bawah Saya tuh gak ikut mereka nge-band Lah kenapa? Saya terlalu sedih untuk nge-band Paham sekalian Saya nongkrong di atas Lantai 2 Di railing Liatin kosong Pandangan ke depan Lalu kemudian dari panggung Ada lagu KKEB Karena aku tahu kau begitu Tiba-tiba sini basah Nangis semua Lemah banget Lah kenapa gak ada tujuan hidup Gak ngerti hidup tentu apa Karena gak ngerti hidup Gara-gara cewek bunuh diri Mau bunuh diri Untung belum Lah itu kehidupan saya Maka ketika orang Innaula quranum karim Sungguh hidup anda Tanpa al-quran Anda gak punya petunjuk Kalau gak punya petunjuk Anda mau kemana Makin jalan makin salah Anda mau kemana Gak punya al-quran Anda gak punya keindahan Dalam hidup anda Karena al-quran adalah petunjuk dan keindahan Di waktu yang sama Innaula quranum karim Fi kitabim maknun Dan dia tersimpan dalam akinah Dalam sebuah tempat yang tidak ada Satupun orang bisa melihat Dan bisa kemudian ngambil Gak ada satupun bisa ngapa-ngapain disitu Coba bikin baik-baik Itu gak boleh dipegang orang Jin itu Jin itu mau melihat al-quran Dilempar pakai kemudian Dilempar pakai kemudian Komet Gitu kan ya Malaikat-malaikat Gak boleh sama Allah Dia tidak boleh dipegang Kecuali yang paling mulia Di antara yang paling mulia Siapa? Jibril Datang daripada Allah Antum pegang sekarang Artinya apa? Kalau antum diperbolehkan Tolong menghargai Hidayah yang Allah kasih pada antum itu Gak semuanya boleh pegang Saya mau kasih tau dikit aja teman-teman Abu Talib Gak kurang jasanya pada Rasulullah S.A.W Dia gak bisa megang quran Bapak saya itu Gak kurang jasanya kepada saya Dia gak bisa megang quran Sampai sekarang Walaupun saya doain terus dia Antum bisa pegang quran Antum bisa baca quran Artinya apa? Ada amanah yang Allah berikan pada antum Paham gak teman-teman sekalian? Hidayah itu Tolong dihargai La yamasuhu illal mutahharun Tidak boleh dipegang Kecuali yang benar-benar diizinkan oleh Allah S.W Antum sudah diizinkan Jadi kalau antum gak baca al-quran Kalau antum gak senang dengan al-quran Antum jangan senang Saya tuh males baca quran Antum jangan Bukan antum yang males baca quran Quran yang males antum pegang Paham gak? Quran yang males antum baca Antum gak layak soalnya Lah kalau antum masih layak megang quran Antum masih layak baca quran Bo'ya kemudian penuhi kemudian hak-haknya tadi Karena antum sudah dapat hidayah pada Allah Yang pengen saya sampaikan teman-teman sekalian Lihat ini terakhir banget 7000 tahun 7000 tahun peradaban manusia Kita gak tau sampai kapan Sekarang sudah 7000an tahun peradaban manusia Ada satu titik kecil dimana al-quran diturunkan Masya Allah Al-quran diturunkan satu malam Satu malam saja diantara 7000 tahun peradaban manusia Dari zaman Adam sampai dengan zamannya sekarang 7000 tahun satu malam doang Ting turunkan al-quran Satu titik kecil sekali Tapi titik kecil ini Pahami baik-baik Titik kecil ini diturunkan al-quran Mengubah peradaban dunia Mengubah peradaban dunia Milyaran orang berubah Dalam waktu yang sangat singkat Dengan kemudian cakupan yang sangat masif Dan waktu permanen Sampai detik saya berbicara Gak balik lagi orang-orang tercelup al-quran ini Kalau antum benar-benar mau dengan al-quran Masya Allah Nabi ada 25 di dalam al-quran Yang disebutkan Satu yang keren Rasulullah SAW Kenapa? Dia ketempelan al-quran Ada banyak malaikat-malaikat jutaan Bahkan gak kita hitung Gak bisa kita hitung Ada satu yang istimewa Siapa namanya? Jibril Karena dia ketempelan al-quran Ada banyak kemudian hari Di dalam kemudian setahun 365 Ada satu yang istimewa Malamnya Apa namanya malamnya? Laylatul Qadr Kenapa? Karena ketempelan al-quran Pertanyaan saya Antum ketempelan al-quran atau tidak? Alhamdulillah Mudah-mudahan ini menjadi kemudian malam yang bermanfaat Mudah-mudahan Allah karuniakan kita kecintaan terhadap al-quran Teman-teman sekalian Ini kitab magic Serius Ini kitab magic Gak ada kata yang lebih bagus Menyampaikan al-quran selain kata magic Nah kenapa? Itu kata-kata orang-orang Quraish ketika mendengarkan al-quran Pertama mereka katakan Ini benar-benar ajib Luar biasa ini ajaib sekali Tapi ketika mereka mendengarkan lagi Mereka bilang apa? Bukan ajib lagi Ujab Ujab itu apa? Bentuk superlatif dari ajib Ajib itu baru sederhana Ujab itu banget-banget Teman-teman sekalian Sesungguhnya tambah inna Inna hadha la Lanya la takkit Penegasan lagi Inna hadha la syaiun ujab Keren banget Itu kata orang-orang yang gak beriman Lah kalau antum beriman Gak merasa bahwa al-quran itu ajaib Saya gak tau mau ngomong apa lagi Anda benar-benar sama al-quran Al-quran akan merubah hidup anda Bahkan sebelum anda tahu Bahwa anda mau kemudian mengubah hidup anda Allah Allah misaf Mudah-mudahan bermanfaat Mohon maaf atas semua kesalahan Ada yang baik hanya berhasil daripada Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Ada yang bersedia ngulangin Dari tadi Dari sesi awal Mungkin apa yang diucapkan mas Ali Kalau ada yang bisa ngulangin Keren Inti dari semua itu adalah Bahwa al-quran itu merupakan Sesuatu yang demikian indah Dan tentu kita sepakat Bahwa keindahan al-quran juga Patut untuk dirasakan oleh Saudara-saudara kita yang tadi Yang masih belum bisa baca Quran Oleh karena itu Ini kembali kita tawarkan Ada lima unit al-quran spesial Persembahan dari Mbak Dewi Sandra Mungkin langsung saja Bagi lima-limanya Mau ada yang berinfak lima juta Akan langsung disalurkan ke program Indonesia Bisa baca Quran Sekaligus mendapatkan al-quran spesial ini Yang juga bisa hadiah Bisa dihadiahkan kepada orang-orang kita Yang kita kasihi Ayo siapa Ada mungkin Bapak atribu Langsung di lima juta Dapat lima unit edisi al-quran ini Kemudian langsung kita salurkan Iya Bapak Lima juta Baik Ada yang di atas lima juta Mungkin langsung singkat saja Lima Empat Tiga Dua Satu Jazakallah khairan khairan Kepada Bapak siapa maaf Pak Fahri Pak Fahri Iya baik Nanti teman-teman mohon dibantu ya Pak Fahri kemudian Ikan mendapatkan al-quran ini Baik Kita langsung ke sesi muasabah Yang akan dipandu oleh Ustaz Fatih Kari Mudah-mudahan di sesi muasabah Dan doa ini Di hijabah oleh Allah SWT Sehingga di 2019 Negeri kita Indonesia Betul-betul menjadi Indonesia Cinta Quran Tafadol Ustaz Jamaah yang dirahmati Allah Jangan dulu meninggalkan Forum Karena ada majlis Kita harus sampai selesai Dan kita akan tutup majlis ini Dengan Simpul keberkahan Yaitu doa Ado'a mulhul ibadah Doa itu adalah otaknya ibadah Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Ampunkan dosa-dosa kami Ya Allah Dosa kami yang sudah Menggunung tinggi Ya Allah Dosa kami yang tidak berbilang Ya Allah Ampunkan dosa-dosa kami Ya Allah Andai dosa-dosa kami Andai dosa negeri ini Tidak engkau ampuni Ya Allah Kemana negeri ini Akan mengarah Ya Allah Negeri ini akan Hancur Ya Allah Kapal besar Indonesia ini Akan karab Ya Allah Engkau sudah kirimkan Peringatan tsunami Untuk kami Ya Allah Tapi kami masih Keras kepala Ya Allah Engkau sudah juga Kirim Bencana yang Beraneka ragam rupa Tapi negeri ini Masih tetap Keras kepala Ya Allah Ya Allah Ampunkan dosa-dosa kami Ya Allah Ya Allah Janganlah engkau Azab kami Ya Allah Jika kami khilaf Jika kami lupa Rabbana Ya muqalli wal kulub Sabit kolbi ala tuatik lidinik Wahai Allah Lembutkan hati kami Engkau yang menggenggam hati kami Engkau yang membolak balik hati kami Ya Allah Ya rahman rahimin Tunjukkan yang benar Itu benar Dan berikan kami kekuatan Untuk mengikutinya Ya Allah Tunjukkan kepada kami Yang batil Itu adalah batil Dan berikan kami Kekuatan dan kesabaran Untuk menjauhinya Sejauh-jauhnya Ya Allah Ampunkan dosa-dosa Penguasa negeri ini Ya Allah Berikan ia petunjukmu Ya Allah Ya Allah Ya rahman rahimin Bimbing langkahnya Ya Allah Berikan ia kekuatan Untuk mengikuti kebenaran Ya Allah Wahai Allah Ya rahman rahimin Irhamna Kasihani kami Ya Allah Ajal kami Sudah di depan hidung kami Ya Allah Tetapi kami masih bisa tertawa Terbahak-bahak Kerana kebodohan kami Ya Allah Ya Allah Ya rahman rahimin Andai malam ini Kami sakaratul maut Mudahkan kami Menghadapi sakaratul maut Ya Allah Andai malam ini Jasad kami Berpisah dari ruh kami Izinkan kami Mengucapkan kalimat La ilaha ilaha Ya Allah Tidak ada yang tidak mungkin Kami mencampakkan Al-Quran Kami mencampakkan Al-Quran Kami abai terhadap Al-Quran Padahal Al-Quran adalah mu'zizat Untuk kami dan seluruh manusia Ya Allah Seluruh alam semesta Ya Allah Irham naampunkan dosa-dosa kami Ya Allah Ya rahman rahimin Jauhkan kami dari kesombongan Ya Allah Jauhkan kami dari kesombongan Ya Allah Sejauh-jauhnya Jangan ada kesombongan Sebutir biji zaroh Dalam dada kami Ya Allah Ya Allah Haramkan kami Masuk api neraka Ya Allah Haramkan kami Dengan neraka Ya Allah Siksen neraka Kamu paling ringan Seperti api Yang kemudian kami injak Dan baranya Mendidihkan otak-otak kami Ya Allah Irham na Irham na ya rahman Ya Allah Tolonglah saudara-saudara kami Di Sinjang Tolonglah saudara-saudara kami Di Palestina Tolonglah saudara-saudara kami Di Syam Tolonglah saudara-saudara kami Di Patani Tolonglah saudara-saudara kami Di Somalia Tolonglah saudara-saudara kami Di Uzbekistan Tolonglah saudara-saudara kami Di seluruh negeri-negeri Kau muslimin Ya Allah Ya rahman rahimin Getarkan hati kami untuk berubah Ya Allah Getarkan kami untuk bersatu Ya Allah Getarkan kami untuk merindukan hidup Di bawah naungan La ilaha illallah Ya Allah Ya Allah Ya Allah andai guru-guru kami Sudah wafat Tempatkan dia Di jannatun Firdaus A'la Bersama Siddiqin Solihin Suhada Anbiya Wal muruslimin Ya Allah Ya rahman rahimin Jauhkan rumah tangga kami Dari perpecahan Jauhkan rumah tangga kami Dari perceraian Jauhkan rumah tangga Anak-anak kami Dari kehancuran Jauhkan rumah tangga kami Dari kulakaan Ya Allah Ya Allah Jadikanlah rumah tangga kami Surga yang kau percepat Di dunia Ya Allah Ya Allah Ya rahman rahimin jadikan istri kami anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleh ya Allah wafatkan kami sekeluarga masuk ke dalam surgami Allah ya Rahman Rahimin bertemu dengan Nabi SAW menatap wajahnya hidup bersamanya selama-lamanya ya Allah izinkan kami menikmati apa-apa yang kemudian menjadi kesabaran kami Allahumma Afrik Alaina Sabron ya Allah curahkan kepada kami Afrik Alaina Sabron curahkan kepada kami securah-curahnya kesabaran berikan kesabaran ya Allah securah-curahnya kesabaran agar kami sabar dalam ketaatan sabar untuk tidak bermaksiat sabar untuk ketika tertimpa musibah ya Allah ya Rahman Rahimin andai malam ini Sakaratul maut mudahkan kami menghadapi Sakaratul maut wafatkan kami di jalan dakwah ya Allah jangan kau wafatkan kami sedang maksiat wafatkan kami sedang husnul khatimah wafatkan kami sedang sholat wafatkan kami sedang umrah Allah wafatkan kami sedang hataman Al-Qur'an wafatkan kami sedang simaan Al-Qur'an wafatkan kami sedang menjaga alam meluk Al-Qur'an jangan kau wafatkan kami sedang maksiat irhamna ya Rahman irhamna ya Rahim Rabbana atina fiddunnya Hasanah wafil akhiratih Hasanah wakina azaban nar wakina azaban nar birahmatika ya arhaman rahimi subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil a'lamin al-fatihah a'udzubillahiminasyaiton rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil a'lamin r-rahmanirrahim imaniki omid din iya kan ambudu wa iya kan astain ehlinah syuratan ustaqim syuratan wazidah anamta alayhim wa idul mahtubi alayhim walafir minkum wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K.